Sambutan Imam Besar Welcoming Speech by the Grand Imam of Istiqlal, Nazaruddin Umar Salam, Om Syafiastu, Namo Buddhaya, Salam, Kebajikan Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin s.a.w. Yang amat kami muliakan Bapak Paus Franciscus Pimpinan tertinggi gereja katolik sedunia Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Menteri Investasi Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Yusuf Kala Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 Yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Quresh Shihab M.A. Ketua Majelis Fukama Al-Muslimin di Indonesia Yang terhormat seluruh ketua-ketua Majelis Agama dan Kepercayaan se-Indonesia Dan yang terhormat Bapak Ibu, Surah-surah sekalian Your Holiness Paus Franciscus, Ahlan wa Sahlan Salam hormat dan selamat datang kami ucapkan Saya sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua Untuk berkumpul di pagi yang cerah ini Dalam rangka Interligious Meeting Yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Franciscus Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia Sebagai umat manusia dan umat beragama Kita semua pasti mendambahkan kehidupan damai Tentram dan harmoni Di tengah keberagaman masyarakat dunia Dan dengan lingkungan alam yang seimbang Akan tetapi pada kenyataannya Saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini Masih banyak menderita karena konflik Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan Perubahan iklim, pemanasan global Dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama Seperti yang dilaksanakan hari ini Sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan Dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan Masjid Istiqlal didirikan sejak tahun 1961 Oleh Presiden Soekarno Dan diresmikan pada tahun 1978 Oleh Presiden Soeharto Setelah memenangkan sayembara arsitek Mister Silabang Seorang warga negara Indonesia Saudara kita dari umat Kristiani Membangun masjid ini dengan visi besar Dan telah banyak melakukan terbosan Untuk menciptakan harmoni kehidupan bangsa Indonesia Dan juga dunia Masjid Istiqlal Yang telah direnovasi oleh Presiden Joko Widodo Bukan hanya rumah ibadah umat Islam Tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan Kita berprinsip bahwa Humanity is only one Sehingga peran pemberdayaan umat Difokuskan pada basis kemanusiaan Dan harmoni kehidupan Semenjak saya bertugas sebagai Membesar masjid istiqlal Saya telah menegaskan bahwa Masjid istiqlal Bukan hanya rumah ibadah bagi Kita umat Islam Tetapi juga sekaligus Rumah besar bagi kemanusiaan Kita berharap dan berprinsip bahwa Tadi humanity is only one Maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat Dari masjid istiqlal Tentu saja dengan ketentuan Dan adat Istiadat Yang berlaku di lingkungan Masjid istiqlal ini Siapapun boleh masuk Untuk mencari kebaikan Bagi umat manusia Melalui masjid ini Sejak awal Masjid istiqlal berfungsi Untuk membudayakan Dan melayani semua orang Hadirin yang berbahagia Di samping acara-acara ritual Keagamaan Islam Masjid istiqlal juga secara regular Melaksanakan kegiatan interfaith Interculture Diplomatic activities Dan lainnya Masjid istiqlal dilengkapi Dengan berbagai fasilitas Pembelajaran formal Dari kelompok bermain Taman kanak-kanak Radhatul Afal Pendidikan dasar Dan menengah Yang siswanya mencapai 1.100 pelajar Kami juga mengadakan pendidikan Kader ulama Khususnya ulama perempuan Di level master Dan doktor Yang berkolaborasi dengan Universitas PT IKI Jakarta Dan kampus-kampus besar dunia Baik di Timur Tengah Eropa Maupun Amerika Serikat Semua ini bertujuan Untuk menciptakan Ulama masa depan Yang moderat Dan mendunia Selain itu Masjid istiqlal juga Dilengkapi dengan Fasilitas olahraga Dan seni Berupa gym center Retreat Panggung kesenian Pusat kuliner Dan bisnis center Yang dapat diakses oleh Semua warga Termasuk komunitas Non-muslim Basement Dan lapangan parkir Dua lantai Yang mampu menampung Sekitar 1.000 kendaraan Roda 4 Dapat digunakan oleh Jamaah Masjid Istiqlal Katedral Dan warga masyarakat Lainnya Masjid Istiqlal adalah Satu-satunya Masjid negara Yang juga diharapkan Mampu memberikan Pembinaan terhadap Lebih dari 1 juta Masjid Dan musalah Yang bertebaran Di seluruh Kepulauan negara Kesetuan Republik Indonesia Dalam konteks ini Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta Diberi kepercayaan juga Sebagai President of International Grand Imam Association Dan President of National Imam Association Masjid Istiqlal ini juga Berfungsi untuk Merawat toleransi Dan moderasi Umat beragama di Indonesia Kita semua telah Melakukan terbosan besar Untuk merawat toleransi Dan moderasi Umat beragama Di Indonesia Dengan dibangunnya Terowongan Silaturahim The Tunnel of Friendship Yang menghubungkan Masjid Istiqlal Dan gereja katedral Inilah yang menjadi Bukti Betapa besar Peran Masjid Istiqlal Sebagai Maltipot Khususnya untuk Warga bangsa Indonesia Yang majmuk Dan berbineka Tunggal Ika Untuk menjaga Kelestarian lingkungan Masjid Istiqlal juga Melakukan Transformasi Menuju Green Building Yang ramah Lingkungan Sehingga Menjadi rumah Ibadah pertama Di dunia Yang meraih Sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency Age Dari Workbank Bandunia Sebagai rumah Ibadah dengan Bangunan rumah Lingkungan Atau Green Building Hadirin yang berbahagia Kami menyampaikan Bahwa Kehadiran Your Holiness Paus Francisco Di masjid terbesar Di Asia Tenggara ini Atau terbesar Ketiga setelah Masjid Haram Di Mekah Dan masjid Di Madinah Tentu saja Memberikan kehormatan Besar Kepada kami Semua Segenap Warga Bangsa Indonesia Kami sangat Berbahagia Bahwa Bapak Paus Memberikan Apresiasi Kepada Bangsa Dan Komunitas Kami Dengan Mengunjungi Negara Dan tempat Suci kami Kebanggaan Kami Di Istiqlal Ini Insya Allah Pesan Dan cita-cita Yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Francisco Tentu akan Menambah Semangat Kita Semua Untuk Menyuarakan Harmoni Di antara kita Semua Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberkahi Kita semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih